Hai guys kembali lagi bersama saya Emanuel dan sekarang saya akan ajarkan kalian bagaimana caranya untuk membuat intro di KineMaster ya guys Sebelum kita mulai kalian harus menginstall aplikasinya Pertama-tama kalian buka aplikasi KineMaster nya Hai dengan kalian pilih tanda plus Hai dan 16 banding 9 Hai dan pilih yang saya kasih segi 4 ini guys Hai jalan-jalan lalu kalian pilih Hai yang saya kasih segi 4 ini ya guys yang berhitung kalian pukulnya sedikit Hai dan kalian pilih lapisan Hai dan kalian pilih yang saya kasih segi 4 ini kalian klik Hai seperti contoh saya aku Hai saya guna gunakan nama Alden hai 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 lalu pilih yang saya lihat ini guys kalian klik Hai dan kalian Hai teman-teman ingat saya lihat saya lihat ya ini kata Sampai ya 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 segi empat ini perkecil oke kayak gini sudah ya guys dan kalian pilih yang saya kasih segi empat ini kalian klik seperti contoh saya gunakan ini ya guys yang saya kasih segi empat ini ini ya guys saya pilih ini dan kalian bisa klik kalian bisa klik ulang nama elbenya kalian pilih yang saya kasih segi empat ini ya guys seperti contoh saya gunakan ini ya guys lalu kalian sudah klik set list ini pilih perpanjang terakhir kalau menurut kalian sudah kalian keluar dan pilih yang saya kasih bulat saya yang pilih saya yang kasih segi empat ini kalian klik yang warna hitam itu paling pertama dan pilih share itu adalah video kita ya guys yang paling pertama lalu kalian pilih yang saya kasih segi empat ini kita share kita share begitu ya guys gallery dan kalian pilih tanda plus dan pilih 16 banding 9 dan pilih yang saya kasih segi empat ini ya guys kalian klik lalu pilih warna hitam ya guys tapi sebenarnya kalian bisa pilih itu ya guys bisa pilih warna lain tapi kalian jangan pilih yang saya kasih segi empat ini ini adalah gambar sudah ya guys yang saya kasih tunjukkan ya guys kalau kalian nampak disininya yang ada gambar itu ya guys ada tanda gambar kalian jangan klik ya guys kalian cuma pilih warna dan kalian klik perpanjang sedikit ya guys dan kalian pilih lapisan lalu pilih media lalu pilih yang tadi itu ya itu ya guys kalian klik lalu pilih yang paling depan paling depan itu ya guys kalian cek kalian klik kalau kalian mau lebih cepat kalian klik yang saya kasih segi empat ini guys kalian klik dan kalian kalian klik yang saya ke segi empat ini ya guys yang warna putih semua dan kalian jangan pilih hitam di atas putih itu ya guys yang hitam putih itu ya guys kalian pilih cuma putih ini aja cek klik kayak gini ya guys hasilnya kalian klik warna hitamnya hitamnya itu ya guys segi empat itu ya guys ini seperti contoh kita akan ini ya guys warna beritual kalau kalian klik checklist dan checklist kalau kayak gini kalian klik eldon kalian klik eldon dan cari kunci kroma yang saya kasih segi empat ini guys ini kunci kromanya dan kalian aktifkan kunci kromanya lalu checklist jadi warna lain ya guys dan kalian pilih lapisan dan pilih yang saya kasih segi empat ini guys paling klik lalu contohnya guys sesuka hati kalian kalian contohnya sesuka hati kalian kalian contohnya ya guys kalau kalian download aplikasi kinemasternya kalian tidak akan misal gunakan aplikasi kinemaster ini ya guys karena aplikasi kinemaster ini sudah tersiapkan ya guys semua yang kita butuhkan dan kalian juga bisa edit gambar ya guys disini tapi editnya menjadi video ya guys atau kalian juga bisa edit gambar kalian menjadi itu ya guys intro juga bisa ya guys dan kalian conteng kalian conteng kalian conteng kalian conteng aja klik dan tukar warna dan kalian bisa kewarna apa-apa aja disini dan kalian bisa pilih ini ya guys kalian bisa pilih X bisa pilih pensil kalian bisa pilih apa-apa aja ya guys bisa pilih anak mana terus rakahin mo pilih apa ya guys k pilih pilih l pan hyg� politik ńsk pilih selamat menikmati selamat menikmati klik yang saya kasih segi yang berpanjang sampai terakhir dan kalian pilih yang saya kasih segi 4 ini kalian klik seperti contoh saya pilih berputar saya pilih putar berlawanan kalian klik dan checklist kayak gini ya guys tapi tulisannya tidak nampak ya guys dan kalian pilih Elden yang saya kasih segi 4 ini kalian klik lalu pilih titik 3 yang saya kasih anak mana ini ya guys kalian klik lalu pilih majukan guys yang saya kasih segi 4 ini kalian klik majukan jadi kayak gini ya guys kayak gini guys kalau video ini bagus jangan lupa like subscribe dan komen ya guys sampai jumpa di video ini sampai jumpa di video ini sampai jumpa di video ini Terima kasih.